Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terkait dengan itu, Kamis pagi 1 Oktober 2020, Bupati Rejang Lebong, Dr. Ahmad Hijazi, melepas Tim Gabungan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan menggelar Razia Perdana. Dan kita kan sebagaimana yang kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa tanggal satu ini kita melakukan operasi justis. Operasi justis ini kita mengajak masyarakat disiplin, bukan kita untuk hukum masyarakat, tidak ada. Jadi jangan ada yang mempunyai bahwa kita akan menghukum masyarakat atau tidak. Jadi ini kita melakukan operasi ini untuk mengajak disiplin masyarakat untuk menjaga kejahatan COVID-19. Jadi sifatnya hari ini masih sosialisasi dan timbawan-timbawan, Pak ya? Masih seperti itu ya, masih seperti itu dulu kita. Tapi artinya turunnya tim disiplin ini untuk mengarahkan mereka untuk ikut disiplin. Sementara itu, usai acara pelepasan, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP yang dibantu oleh TNI Polri segera menggelar Razia. Razia Perdana kali ini dipusatkan di Jalan Merdeka atau Kawasan Gorcuruk. Sejumlah warga yang melintas yang tidak mengenakan masker diberhentikan petugas untuk diberi tukuran lisan dan tertulis. Para pelanggar diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Sekarang mereka rata-rata sudah memiliki masker, tapi kesadaran untuk memakainya. Dia sudah punya masing-masing masker sudah punya, tapi kesadaran kenyataannya hari ini, mereka sudah ada masker tapi masih dikantongin seperti itu. Nah untuk itu kami mengibam kepada masyarakat, tolonglah untuk disiplin diri sendiri dulu. Terus keluarga dan baru tetangga dan lingkungannya seperti itu. Masih menurut penjelasan Ahmad Rifai, operasi justisi tersebut akan terus dilakukan timnya dibantu TNI Polri sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Pada Razia Perdana tersebut, para pelanggar hanya akan diberi tukuran lisan serta membuat pernyataan saja. Kedepan jika masih membandel, para pelanggar akan dikenai sanksi berupa kerja sosial, bahkan denda uang sebesar 100 ribu rupiah per orang. Franky Adin Goro, Realtv.com, mengabarkan.